Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Jumpa lagi dengan Ustazah Hari ini kita akan belajar Tema 8 Subtema 3 Pembelajaran 1 sampai 3 Sebelum kita mulai Marilah kita membaca doa bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Rabi zidani ilma Warazukani fahma Amin Suasana pada musim hujan Pagi ini hujan Hujan pertama kali setelah kemarau Rasti dan teman-teman sangat senang Mereka menyambut hujan ini dengan gembira Mereka bersemangat untuk berangkat sekolah Mereka menggunakan payung untuk berangkat ke sekolah Perlengkapan untuk musim hujan Perlengkapan itu untuk melindungi tubuh Dari dinginnya hawa dingin Ataupun dari hujan Nah berikut ini contoh perlengkapan Ketika musim hujan Hari ini hujan turun hampir sepanjang hari Hujan membuat udara menjadi dingin Saat hujan turun Rasti merasa mudah lapar Udara dingin membuat Rasti lapar Makanan hangat membuat tubuh Rasti merasa nyaman Kalian memerlukan makan Agar keperluan energi dalam tubuh terpenuhi Di rumah Rasti ada aturan makan yang harus dilakukan Rasti mengikuti dan menjalankan aturan itu dengan baik Makanan yang cocok saat musim hujan Saat musim hujan Paling enak Makan ataupun minum Yang hangat Nah berikut ini Contoh makanan atau minuman hangat Yang cocok Disantap saat musim hujan Nah selanjutnya Berikut ini adalah gambar poster Nah apakah kalian masih ingat Apakah poster itu Poster adalah Karya seni rupa dua dimensi Yang memuat gambar dan huruf pada selembar kertas Nah yang berisi tentang informasi atau ajakan Yang berikut ini adalah Aturan makan Isinya yaitu Yang pertama Mencuci tangan sebelum makan Dua Berdoa sebelum memulai makan Tiga Makan tidak sambil bicara Empat Mengambil makanan secukupnya Lima Makan dengan tangan kanan Makan dengan tangan kanan Enam Menghabiskan makan Tujuh Berdoa setelah selesai makan Delapan Meletakkan piring Dan sendok ke tempat cuci piring Jika selesai makan Sembilan Rapikan kembali Mija dan kursi setelah makan Terima kasih telah menonton 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 Melakukan aktivitas air Aktivitas di dalam air Ada banyak sekali Contohnya Berenang Berlari di dalam air Kemudian Berjalan di dalam air Nah 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 Tahapan Tahapan berjalan di dalam air Berjalan di dalam kolam Harus dilakukan dengan hati-hati Yang pertama Pegang pinggir kolam Dengan salah satu lengan Kemudian Kemudian Jaga agar kepala Berada di atas air Dan bernafaslah dengan normal Kemudian Berjalanlah secara perlahan Dengan menyusuri pinggir kolam Dan yang terakhir Apabila dirasa telah berani Berjalanlah Tanpa memegang pinggir kolam Ungkapan pemberian pujian Nah Anak-anak Apakah kalian masih ingat Apakah kalimat pujian itu Kalimat pujian adalah Mengucapkan atau mengatakan Sesuatu yang baik Tentang orang lain Dengan tulus dan sejujur-jujurnya Kalimat pujian Bisa membuat orang yang mendengarnya Merasa senang Dan membuat orang lain Menjadi bersemangat Berikut ini Contoh kalimat pujian Yang pertama Wah Kamu pandai sekali bermain bola Dua Suaramu sangat merdulani Tiga Masakan ibu lezat sekali Empat Adi hebat Sudah bisa naik sepeda Lima Wah Gambarmu indah sekali Enam Tina Kamu anak yang baik Menentukan urutan waktu Menggunakan kata Lama Atau sebentar Perhatikan gambar berikut ini Jabat tangan Memerlukan waktu Sebentar Mencuci tangan Memerlukan waktu Sebentar Makan Makan Memerlukan waktu Lama Menyetrika pakaian Memerlukan waktu Lama Beri tanda centang Untuk waktu Mengerjakan lama Dan beri tanda silang Untuk waktu Mengerjakan sebentar Belajar Memerlukan waktu Lama Memakai baju Memerlukan waktu Sebentar Gosok gigi Memerlukan waktu Lama Mencuci tangan Memerlukan waktu Sebentar Selanjutnya Mengurutkan Mengurutkan berdasarkan Lamanya waktu Urutkan Mulai dari kegiatan Yang paling sebentar Kemudian Berilah nomor Di samping gambar Yang sesuai Nomor satu Yang paling sebentar Adalah Mencuci tangan Dua Yang paling sebentar Memakai baju Kemudian Yang ketiga Gosok gigi Kemudian Yang keempat Menonton Televisi Lima Belajar Enam Tidur Nah anak-anak Mungkin itu dulu Yang dapat Ustaz-Ustaz sampaikan Kita sambung lagi Di pertemuan Selanjutnya Nah jangan lupa Solat lima waktu Mengaji Kemudian belajar Dan membantu orang tua ya Ustazah akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh